Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita khusus membahas tentang rumusan masalah. Memang ada beberapa perguruan tinggi menggunakan istilah identifikasi masalah. Hal ini tidak perlu diperdeparkan karena makna dan tujuannya adalah sama. Langsung saja kita kepada topiknya. Karena misalnya saja para mahasiswa mengambil judul pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. Nah, untuk membuat rumusan masalah kita pengen tahu bagaimana kompetensi yang ada di lokus tersebut. Tinggal kita tulis saja dengan kalimat bagaimana kompetensi pegawai di lokus yang akan kita teliti. Langkah berikutnya kita pengen tahu kinerja pegawai. Kita tulis bagaimana kinerja pegawai di lokus tempat yang akan kita teliti. Nah, nomor tiga kita tulis atau kita pengen mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Jadi kalimatnya seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai di tempat lokus yang akan kita teliti. Perlu diketahui bahwa rumusan masalah nomor satu dan nomor dua disebutnya analisis deskriptif. Sedangkan yang nomor tiga disebut analisis verifikatif. Berikutnya kita akan membahas rumusan masalah dalam analisis regresi linier berganda. Nah, tentunya saya tidak akan menjelaskan secara detail apa itu linier sederhana atau linier berganda. Karena sudah saya jelaskan sebelumnya dan jika ingin jelas bisa lihat linknya yang ada di deskripsi. Oke, misalnya saja mahasiswa menambil judul pengaruh kompetensi dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Judul atau gambar ini mencerminkan regresi linier berganda. Yang pertama, karena kita ingin tahu tentang kompetensi yang ada di perusahaan tersebut, maka kita tulis kalimatnya bagaimana kompetensi pegawai di lokus tempat yang akan kita teliti. Berikutnya, karena kita ingin tahu kepemimpinan secara mendalam, maka kita tulis rumusan masalahnya adalah bagaimana kepemimpinan di lokus yang akan kita teliti. Dan yang ketiga, karena kita ingin tahu tentang kinerja pegawai, maka kita tulis kalimatnya dengan bagaimana kinerja pegawai di lokus tempat yang kita akan teliti. Jadi, sangat sederhana. Jadi, ketiga-tiganya kita tulis kalimat bagaimana. Oke, selanjutnya, karena dia analisis linier berganda, kita ingin tahu juga bagaimana pengaruh kompetensi dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Maka, rumusan masalahnya, kita tulis bagaimana pengaruh kompetensi dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di tempat lokus yang akan kita teliti. Rumusan masalah nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga disebut analisis deskriptif. Sedangkan yang nomor empat, analisis verifikatif. Jadi, sangat sederhana. Berikutnya, kita akan menulis rumusan masalah dalam analisis jalur. Analisis jalur itu hampir sama dengan regresi linier berganda. Tidak hanya saja, dia ada korelasi, yaitu panah dua arah. Bagaimana cara membuat rumusan masalahnya? Yang pertama, kita ingin tahu kompetensi. Jadi, bagaimana kompetensi sama dengan regresi linier berganda. Nomor dua, juga kepemimpinan. Nomor tiga, jadi satu, dua, tiga ini hampir sama dengan regresi linier berganda. Nah, yang nomor empat, agak berbeda dengan linier berganda. Kalau di analisis jalur ini, nomor empat ini, kita ingin tahu secara parsial. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. Jadi, kita ingin tahu bagaimana pengaruhnya. Yang berikutnya, kita ingin tahu juga bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Jadi, kita tulis seperti ini. Nah, ditambah lagi, yang terakhir rumusan masalahnya. Jadi, bagaimana pengaruh kepemimpinan dan kompetensi. Jadi, ini bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Ini dia. Atau disebutnya secara simultan. Jadi, sederhana sekali cara membuat rumusan masalah ini. Kelihatannya, mahasiswa sudah takut kalau sudah melihat rumusan masalah sebanyak ini. Sebenarnya tidak sesulit yang kita gambarkan. Jadi, sangat mudah. Mari kita coba membuat tulisan yang sedikit menantang. Maksud saya, judul yang menantang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.